Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di sini adalah Pak Priyono, jadi ahli kelapa kopior dari bioteknologi perkebunan. Dan kemudian Pak Basuki ini pengusaha yang asli dari Belitung. Sedang saya ilmuwan tanah dan juga perkebunan. Kami punya yaasan teknologi tepat juga dan kemudian pengusaha kopi, ti, dan kakao. Dan sekarang kita, saya Pujorah Harjo sebagai ilmuwan dan Pak Priyono juga sebagai ilmuwan, akan memberikan informasi di mana saja yang namanya kelapa kopior itu bisa hidup, bisa tumbuh, karena kelapa kopior itu mempunyai nilai tambah yang bagus sekali. Dipersilakan Pak Priyono, Mangga. Terima kasih Pak Pujorah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen dulu ya. Iya. Oke, kelihatan ya. Baru start. Iya. Bagus. Jadi, saya secara umum ya, secara umum tentang kopior dan nanti mengarah sedikit kira-kira untuk ex tambang bagaimana itu. Jadi, saya, karena kopior itu asli Indonesia, saya punya mimpi itu kelapa kopior itu nanti menjadi kebanggaan baru Indonesia. Komoditas ekspor. Nah, ini untuk membedakan kelapa normal dan kelapa kopior. Jadi, kalau kelapa normal ini daging buahnya seperti ini, kembal ini. Kalau kelapa kopior, dia lunak, remah di sini. Itu secara fisik, kalau sudah dibuka, kelihatan. Secara umum tadi saya sampaikan bahwa kelapa kopior itu asli Indonesia. Kelapa biasa, di alam benarnya, di alam, itu ada juga kelapa kopior. Tapi, yang ada di alam itu dalam satu tandan itu umumnya satu sampai dua buah yang kopior itu. Harga saat ini, harga buah kelapa kopior itu bisa lebih dari sepuluh kalilah kelapa biasa. Kalau di level petani. Nah, yang buah kopior ini tidak dapat dijadikan benih. Karena daging buahnya yang lunak seperti tadi itu. Sehingga, satu-satunya cara yaitu dengan kultur jaringan. Kalau kita lakukan perbanyakan dengan kultur jaringan, insya Allah itu 99 persen itu kopior. Tanemannya kopior dan buah di dalam tandan itu kopior. Ini secara konvensional di parti, di Jawa Tengah itu ada di alam kelapa yang seperti ini yang dia punya potensi, punya buah kopior. Untuk memanen, orang naik gini, ada tandanya, bisa menandai mana di antara tandanya kopior dan tidak. Ada ciri, artinya di keriput dan tidaknya karena ada lebih kelihatan keriput pada tandan yang sama. Terus nanti diketuk, ada suara kas. Karena nanti kopiornya, yang kopior ini dia panen. Kopior saja, terus yang tidak kopior, dia biarkan di situ untuk melanjutkan tua. Karena kalau nanti tua di sini, kopior cepetan, cepetengi itu. Karena nantinya sifatnya di sini. Karena dia panen. Kalau ini memilih mana yang kopior di situ. Naik satu-satu. Kalau punya seribu pohon, berarti ya milihnya. Ini di kopior ya. Dulu namanya pusat pilihan bioteknologi dan industri kisah. Terus sekarang menjadi pusat di tanaman kopior. Ini punya tanaman kelapa kopior yang kita kembangkan dengan putus jaringan. Ini tanaman tertua. Tanaman tertua itu sudah umur 34 tahun. Kelapa dalam, tol. 34 tahun itu indukan ya? Atau bagaimana? Tidak. Tanaman waktu itu ada 4 pohon. Yang pertama kita tanam di kultur jaringan. Oh, iya, iya. Di kultur jaringan. Yang genjah ini sudah umur 24 tahun. Yang tertua. Sekarang berarti ini sudah 25 tahun. 25 tahun ini sudah 30. 5 tahun. Ya. Terus. Ini untuk membedakannya dari secara konvensional. Tadi ditandan. Tadi kan kita pilihin itu yang satu atau dua yang kopior. Ditampil yang tidak kopior itu kita dider. Karena kalau yang kopior dider tidak akan bisa tumbuh. Nah, ini yang dideder jadilah ini. Ini disebutnya sebagai ion. Ya, bibit kopior konvensional. Kalau yang kami lakukan, embryo ini, yang kopior tadi, ini kita kulturkan jadilah bibit ini. Jadi kalau kita lihat bibitnya, kalau kultur jaringan itu pokolibat. Tidak ada patoknya. Kalau konvensional, ada patoknya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ya. Maaf, untuk ketinggian pohonnya kopior berapa, Pak? Sekarang kita, yang kita kembangkan yang kelapa ginjah, Pak Bas. Bagaimana? Kelapa ginjah, kelapa yang pendek itu. Oh, iya. Nanti ada foto-fotonya. Iya, iya. Seperti tadi, kalau kita balik ya. Kita balik. Ini umur 24 tahun, tingginya 10 meter, Pak. Waduh, tinggi, Pak. Susah ngambilnya, Pak? Enggak. Ini 10 meter, umur 24-25 tahun. Kalau yang kelapa dalam, ini sudah di atas 20 meter, Pak. Ini proses di laboratorium kami yang kita lakukan. Terus, ini kalau kita kirim jarak jauh, kita kirim jarak jauh itu di Bogor sudah siap, siap tanam benarnya. Kita cabut, kita cabut, kita packing seperti ini. Terus nanti di lokasi sudah harus siap polybag baru. Kita pindahlah di polybag baru di sana. Tiga minggu itu untuk diadaptasi lagi. Maaf, Pak Pri, maaf, Pak Pri. Untuk pengirimin tahan berapa hari ini, Pak? Jadi ada dua cara. Kalau ini kita harus pakai pesawat, Pak. Oh, gitu. Sekarang ini kita cabut. Nanti di sana segera datang itu langsung kita pindahkan ke polybag, Pak. Kalau model ini. Enggak, jadi kan kita kalau pakai pesawat kan jadi sangat riskan dengan biaya kos ya, Pak. Jatuhnya, Pak ya. Karena kita bisa lewat darat juga sih sebenarnya. Cuma mewakan waktu, Pak. Kita pakai truk sendiri, apa sendiri, tapi lewat darat gitu, Pak. Ini, Pak. Ini alternatif satu, Pak ya. Kalau kita lewat darat mahal itu, kita menggunakan pesawat dengan sistem cabut. Tapi kalau... Bukan maksudnya dalam arti, kalau kita lewat darat, maksimumnya agak banyak gitu, Pak. Kalau pakai pesawat itu, posisinya pengiriman sangat sedikit, Pak. Enggak. Kan kita bagasi, Pak. Kalau kita bagasikan, itu bisa. Bisa banyak juga, cuma kargo ya. Enggak, waktu kita berangkat, kita langsung masukkan bagasi itu, itu bisa. Tapi kalau daerah yang mudah dicangkau oleh truk seperti ini. Ini kita ke Kalimantan Tengah, kita kirim seperti ini, Pak. Iya. Ini bisa, Pak. Kita kalau lama juga bisa, Pak. Bisa, Pak. Lebih murah, kok sih kayak begini, Pak. Iya. Kelihatan. Ini kita kirim yang ke Kalimantan Tengah. Terus saat awal tadi, kita kirim waktu ke... Karena untuk ke Belitung Timur, kita bisa bawa truk, Pak. Dari sini, Pak. Dari Bogor maupun dari Bandung, bisa, Pak. Kita lewat darat nanti, Pak. Oke, berarti bisa dengan sistem seperti ini, Pak. Nanti kita... Iya, betul. Berapa jam, Pak, Bas? Oh, dua hari, Pak. Enggak apa-apa. Nanti, ya, Nung, apa-apa. Kita bahas berhenti itu. Kalau dua hari di perjalanan, enggak apa-apa. Itu bisa kita selangkul sebelum berangkat. Itu insya Allah cukup. Ya, lanjut. Nah, ini tadi berapa tinggi benarnya mulai berbuahnya pendek, Pak. Kita manennya bisa sambil duduk, gitu. Iya. Nah, ini yang saya maksud, Pak. Awalnya begini, kan, Pak, ya? Awal-awal panen 25 tahun kan meninggi. Iya, iya. Berapa tahun mulai? Apanya, Mas? Berbuah berapa tahun? Kalau untuk tanah yang bagus, ya, tanah bagus, dikelola dengan bagus, itu tiga tahun itu udah panen, sih, Mas. Udah tiga setengah tahun. Tapi kita selalu sampaikan ke calon pengguna itu amannya empat tahun. Enggak. Oke. Emangnya empat tahun. Di dalam proposal pun kami hitung itu empat tahun, 48 bulan. Walaupun kemarin kami disampit itu satu tahun itu, dua tahun itu udah ada yang panen juga. Jadi, Pak Bas, sebegian informasi, kalau sudah niat, niat kita jadi pengusaha kelapa kopior, kita itu paralel. Paralel itu kita langsung juga memiliki produk kelapa kopior itu. Apakah yang di freezer, apakah yang di kalengkan. Saya teruskan dulu, Mas Anu? Siap, siap, siap. Siap, Pak. Siap, lanjut, Pak. Jam 8.30 ada zoom lagi. Oke, silakan. Lanjut. Nah, ini beberapa produk yang tadi Mas Bujwa sampaikan, bisa diprosen. Kita benar-benar bisa pakai pengiringan, tapi ini belum berhasil. Kita juga pakai pengkalingan, tapi belum berhasil. Yang kita berhasil dalam bentuk prosen seperti ini, atau langsung buah segar. Ini olahannya bisa macam-macam, keperuntukannya kopior itu yang industri ada di eskrim, terus ada sebagai minuman lah ya, di kafe, di resto, tapi juga bisa benarnya untuk makanan atau kue itu banyak yang berbasis di kelapa kopior. Beberapa saya tunjukkan di sini. Nah, ini kebun kami yang dicomas di sini ya. Saya coba bikin kanan nih. Ini dengan pendekatan di Jawa lah ya, dengan pendekatan di Jawa. Jadi asumsi-asumsi seperti ini, satu hektar, terus nanti siklusnya 30 tahun, kita pertahankan sampai 30 tahun gitu. Umur panen pertama 48 bulan, masa produktifnya berarti 26 tahun, harga bibir 1 juta dengan jarak tanam sekian, harga buah kita asumsikan itu 30 ribu, upah 80 ribu ini seperti di Jawa lah. Dengan pendekatan itu, kita langsung masuk di BEP. Ini tidak termasuk sewa lahannya, masih nol. Manajemen juga belum kita masukkan di sana, konsultan dan sebagainya belum bisa masukkan di sana, ini betul-betul real. Maaf Pak, Pri, mohon izin. Ini harga, ini buah mahal ya Pak ya? 30 ribu itu, kelapanya ini? Iya, kita asumsikan 30 ribu Pak. Kami jual ada yang 50 ribu Pak. Oh begitu. Satu buah ya Pak ya? Iya, satu buah. Satu per buah itu? Iya. Oh. Tergantung ukuran ya. Iya, 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 iya. Terus dengan pendekatan itu, insya Allah BEP itu lima tahun satu bulan, dengan harga pokok per butir itu 2.800 atau 3.000. Harga pokoknya 3.000, harga jualnya 30.000. Oh, iya, iya, iya. APP-nya ya. Terus. Nah, untuk ini optimalisasi lahan marginal. Tapi saya menggunakan untuk di kasus kelapa sawit, karena kami belum punya pengalaman kelapa kopior Pak. Untuk tanah marginal itu. Ini di Belitung, mungkin Bapak kenal ini. Ini cari bunga istit, ini miliknya ANG. di Otsindo itu, Pak. Otsindo ANG. Itu tanahnya mineral, bahan galian, seperti biji timah, pasir. Kan ada kan pasir kuasa, bukani, kabulin. Itu bisa turunin dikit, Pak. Maaf-maaf, ini di bawahnya nggak bisa kebaca saya. Bisa reikin dikit. Nanti dikirim, Pak. Powerpoint-nya dikirim, nanti saya kirim ke Bapak. Ini yang kita aplikasikan dengan produk kami, Pak. Bius Tapilium Tanah. Jadi, Agustus tahun 2017, sebelum aplikasi itu, kondisinya seperti ini. 8 bulan berikutnya sudah cantik. Dari kondisi seperti ini. Terus, satu tahun berikutnya, ini Agustus 2018, itu kondisinya seperti ini. Artinya, tanah yang margin tadi itu, yang ini kan tanah-tanah margin dengan teknologi, ini teknologi mikroba, Pak. dengan... Oh iya, sama, Pak. Dengan yang kita punya, Pak. Ini sudah dicoba di grupnya ANJ, di sumber Mekah, berkah apa itu? SKM. Ini yang di Kalimantan Selatan, ini tak ada marginal juga. waktu itu mungkin yang hasil pengerukan, kalau nggak salah. Nah, ini umur 8 bulan ini yang kontrol, yang dia hanya dikasih kompos tandan kosong saja, seperti ini. Tapi yang diberikan Yustab tadi, Likorisa dan Asamiumat, itu seperti ini, Pak. Ini kan nggak ada batas di tanahnya, benar-benar berdampingan seperti ini. Ya. Artinya, dengan teknologi mikroba, terus, dan organik, pembenah tanah organik, insya Allah tanah yang margin tadi itu sudah, apa, bisa ditingkatkan lah, penganunya, apa, kesukurannya itu. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, mudah-mudahan yang tanah tadi yang direklamasi, yang sudah direklamasi tadi, itu bisa apa, kita perbaiki dengan mikroba, di Asamiumat, Yustab dan Niko Risa, dan di sawit, mengatakan saya tanya, di sawit bisa, mudah-mudahan di kelapa kopior, itu juga bisa disang. terima kasih, itu Pak Pak Pujo ya, saya sampaikan, cuma saya minta maaf ya, nanti lebih 30 ada sub. Oke, ini saya closing ya. Oke, baik, terima kasih Pak Priono, dokter Priono, dan juga pengusaha kita, saudagar kita dari Beritung sendiri, Pak Basuki, mudah-mudahan informasi awal tentang perkebunan kopior, itu membuat kita ada inspirasi, bagaimana kita melakukan reklamasi dengan edit value ya, dengan tanaman-tanaman yang mempunyai nilai, gitu, apakah itu kelapa kopior, kalau memang apa, tanahnya memungkinkan setelah dianalisa, ternyata sebagai fitoremediatornya oke, gitu ya, tidak akan mempengaruhi apa, kandungan yang ada di bahan makanannya kopior itu, tapi kalau tidak masih ada alternatif lain, misalnya kayu-kayuan, ya, untuk wood pellet, gitu ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Priono, Pak Basuki, kita sambung lagi dengan topik yang lain dan kita adakan meeting secara rutin ya, untuk reklamasi tanah-tanah marginal, apakah itu bekas tambang atau marginal, karena hal-hal lain yang secara alamiah kandungan haranya apa, rendah, tapi secara agro klimatnya itu masuk. Saya kira itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Prip. Kucuk, Bapas. Munggu, munggu. Atur Nuhun. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.